Taman Nasional Lengkis Maranhenses merupakan sebuah taman nasional yang terletak di negara bagian Maranho di Brazil Timur Laut, tepat di timur Baade Sojos. Taman seluas 155.000 hektare ini meliputi 70 km garis pantai dan interior yang terdiri dari gundukan bukit-bukit pasir. Selain bukit pasir putih, Lengkis Maranhenses National Park juga menawarkan pemandangan laguna, yaitu sekumpulan air asin yang terpisah dari laut yang sangat indah. Lengkis Maranhenses merupakan salah satu keajaiban alam yang memukau dengan pemandangan gurun pasir yang unik dan luar biasa. Meskipun seringkali disebut sebagai gurun, Lengkis Maranhenses sebenarnya berbeda dari gurun-gurun pada umumnya yang cenderung gersang dan terik. Dataran pasir berwarna putih Cemerlang ini menjadi rumah bagi puluhan kolam jernih tanpa akhir. Danau-danau dengan air jernih kehijauan memenuhi dataran pasir di sana. Dataran pasir Lengkis Maranhenses terbentuk karena proses alami yang berlangsung selama ribuan tahun. Lokasinya yang berada di lepas cekungan Amazon membuat daerah ini menjadi kolam raksasa saat musim hujan tiba. Akibatnya curahan air hujan memenuhi seluruh lembah. Lengkis Maranhenses bukanlah gurun pasir tradisional yang dipenuhi dengan tanah kering dan panas. Sebaliknya wilayah ini terdiri dari bukit-bukit pasir putih yang indah yang dipisahkan oleh laguna-laguna air tawar. Keunikan inilah yang membuat Lengkis Maranhenses begitu istimewa dan berbeda dari gurun-gurun lainnya di dunia. Secara teknis, Lengkis Maranhenses National Park memiliki curah hujan yang cukup tinggi untuk sebuah gurun pasir. Semakin banyak hujan yang turun akan menyebabkan semakin banyak sudut dan celah yang membentuk laguna. Pemandangan luar biasa Lengkis Maranhenses sebagian besar terbentuk selama musim hujan. yang biasanya berlangsung antara Januari dan Juni. Curah hujan yang tinggi menciptakan laguna-laguna air tawar yang memperkaya keindahan gurun pasir. Saat frekuensi turunnya hujan mulai berkurang, volume air yang membanjiri lembah pun berkurang. Sebagian menguap menyisakan cekungan-cekungan kecil berisi air jernih yang kemudian berubah menjadi kolam temporer pada bulan Juli hingga September. Pengunjung dapat menyaksikan pemandangan yang memukau dengan laguna-laguna biru yang kontras dengan pasir putih. Beberapa orang menyebut Lengkis Maranhenses sebagai Mars di bumi. Alasan utamanya adalah pemandangannya yang kering berpasir dan laguna-lagunanya yang tampak seperti danau di planet merah tersebut. Kombinasi warna-warna alam yang kontras memberikan kesan seperti terdampar di dunia yang sepenuhnya berbeda. Meskipun kondisi lingkungan yang keras, Lengkis Maranhenses menjadi tempat tinggal bagi berbagai jenis flora dan fauna. Kura-kura burung dan ikan hidup di laguna-laguna air tawar menciptakan ekosistem yang menarik untuk diamati bagi para pengunjung yang menyukai keanekaragaman hayati. Walaupun kolam-kolam ini hanya bersifat musiman, para pengunjung tetap bisa menemukan ikan-ikan kecil di sini. Laguna-laguna di Taman Nasional Lengkis Maranhenses terhubung pada sungai yang ada di dekatnya sehingga ikan-ikan kecil banyak yang kemudian berenang mencari tempat baru. Lengkis Maranhenses diresmikan sebagai Taman Nasional pada tahun 1981. Hal ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem uniknya. Langkah ini penting untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan di sekitar sehingga generasi mendatang dapat terus menikmati keajaiban alam yang ada di sana. Lengkis Maranhenses adalah surga bagi pecinta fotografi. Pemandangan yang menakjubkan dengan kombinasi bukit pasir putih, air biru laguna, dan langit cerah menciptakan komposisi visual yang tak terlupakan. Setiap sudut Lengkis Maranhenses dapat digunakan untuk menangkap keindahan alam yang menakjubkan. Dengan musim hujan yang menciptakan keajaiban alam ini, setiap kunjungan ke Lengkis Maranhenses adalah perjalanan yang tak terlupakan ke dalam keindahan alam yang masih alami dan autentik.